Hai baik teman-teman sekalian sekarang kita sedang menuju menuju apa ini namanya nih ini daerah laut kawar batu belah batu belah saya bersama Bapak Yono eh setuju ada banil Sebutkanlah Yono SPD Yono SPD MR yang baru diantik menjadi gadis pemuda dan keluarga Oke kita doakan sana juga ada Pak Nil pengamat ekonomi baik teman-teman kita saksikan perjalanan ke bawah cukup melelahkan diantensi sebetulnya tapi nanti naiknya ini harus naik kalau naik ya kita harus naiklah Hai banget ngerti setesikan diatas nih ada pagi Ngomong ya mereka dipindah Hai udah bawa tempat bekasnya aku mandi itu aja enak iya tempat mau ikut aja cuman disitu sering orang inak ya nampak dari kejauhan kita turun coak-cocotin disana berapa derajat ketinggian kita kita terus menjalani jalanan bebatuan seperti ini dam menuju batu belah ya kita sudah sampai di jembatan batu belah oke teman-teman kita masuk ke mobil dulu nah ini posisi menuju mau ke batu belah nah kalau mau ke sana kita harus ini batu belah ya sini aja iya 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 oke kita harus turun karena kita enggak mobil ternyata enggak bisa masuk ke lokasi batu belah tidak bisa mil karena lokasi kita mencari batu belah oke iya eh saya bersama pak sadri disini ya halo halo dan saya paksa turun ayo my life my adventure oke sekarang kita sedang ingin jalan ke batu belah ayo let's say oke terima kasih disini ada posku penjagaan parkir parkir mobil jadi para penumpang yang ingin ke batu belah parkir di tempat ini ya di parkir disini disini ada rumah untuk orang yang mau datang dengan membayar biaya 5 ribu ini bisa juga ngobong-ngobati kalau anak-anak yang kena untuk tahun oh iya tahun jantan itu tau pula yang cantik pula yang kecilnya kemarin ya inget kakak ini ya inget lah ya teman-teman itu udah bapak itu yang jaga-jaga kalau orang mau masuk ke lokasi saya juga saya juga bersama bapak Adi Wijaya disini oh iya kalau 6 orang masuknya 30 ribu kalau sama mobilnya jadi 40 ribu parkir 10 ribu 10 ribu oke eh eh rung nggak ya till oke kanan-teman kita sekarang sudah mau berjalan kesana sore hari ini nampaknya cuaca sangat mendukung 17 waktu Indonesia Barat PS kita harus menikmati perjalanan menuju baku belah sana nanti jangan lupa siap-siap juga pakaian ok ya sip sampai ke Arab membelah kayu maknya kurap ayah berkurap malam-malam garu-garu ada kacang Arab untuk stamina kami menuju batu belah tenaga kami harus sudah disiapkan oleh korlap tentunya di depan kami itu ada ketua kami Bapak Adi Wijaya yang akan memimpin perjalanan kita menuju batu belah ini nanti oke sambil menikmati kacang Arab maaf kacang ini jauh datangnya dari Arab Hai sih kalau lubang zaman Belanda apabila ada tepat masuk kita masuk ke dalam teman-teman kalau mau jalan kemarin itu sebelah kanan ada sungai-sungai kecil sebetulnya apalah bang kamera depan kalau di mobil jalannya kok teman-teman nanti kita sambung lagi teman-teman saya bersama nih kawan-kawan saya akan menuju tempat pemandian kan perjalanan sepertinya makin mengerikan harus masuk ke dalam nih ke dalam kita sebelah kanan kita ada orang-orang camping juga ternyata teman-teman teman-teman yang mau camping bisa juga kemari teman-teman ini sempat juga terjadi longsor di beberapa sisi bukit-bukit ini teman-teman kalau udah sampai ada jembatan di depan kita harus belok ke kiri ini ada tanda di persimpangan ada bacaan bahaya turun licin katanya oke taruh hati-hati kita menuju ke daerah batu belah wow agak serem juga teman-teman aku udah lorong disana itu yang disebut sebagai batu belah salat satu-satunya itu tandanya tuh oke berarti berbelah dan membuat satu jalan kita lanjut perjalanan kita harus menuruni tempat ini wah dalam juga ternyata teman-teman ternyata ada orang sedang camping juga disini kita udah sampai di tempat mau turun ke tempat pemandian bawah agak ngeri sih wah nah kita akan berencana untuk mandi di bawah itu mandi di bawah sana tapi harus menuruni tempat yang agak ngeri kayaknya mak lecim juga nih mak langsung turun lah wah teman-teman wah kayaknya harus turun ke bawah nih hati-hati hati-hati karena ternyata pak sadri udah sampai di bawah tuh nah kita harus turun juga ternyata nih semangat ada panik pak adi di atas yang siap turun sebenernya kita juga harus turun nih jadi kalau mau turun ini ada cabang-cabang pohon yang siap untuk jadi pegangan teman-teman teman-teman agak dalam juga ternyata nih silahkan bang adi silahkan silahkan ini ketua kami mau turun juga enggak lihat tiba nih ini jalanan agak licin kayaknya ini orang yang mau turun ke bawah ini memang harus berhati-hati karena jalanan batu-batu yang agak licin jadi memang harus sangat berhati-hati kita nih nah oke pak Nil ini caranya kita saksikan kalau mau turun ini ada pak Nil dengan berat badan yang sangat ideal mau menuruni tempat ini nah oke balik badan balik badan balik badan balik badan iya terhasil Pak Yon ini kok malah si studiano enggak oi oke pemirsa sekalian kita akan turun sampai ke bawah kita akan ketemu lagi kita mau menikmati air yang segar itu air yang segar itu oke teman-teman kita akan ketemu lagi kami mandi dulu ya kami enggak mau ngambil rekaman mandi karena takut menjadi konten pornografi thank you oke teman-teman kita udah siap mandi jadi pastikan kita harus menaiki menaiki jalan itu kembali ya naiknya harus kayak gitu nih wah harus menaiki itu kalau mau pulang oke enggak nah ini kita baru selesai mandi di bawah itu ada jurang ke bawah teman-teman teman-teman kita mau tengok ke bawah tuh teman-teman ini salah satu tanda batu bela konon kabarnya waktu banjir bandeng banjir bandang itu di daerah ini lihat tuh hampir ke bawah oke baru siap mandi nanti kita mau naik ke atas lagi ini ada yang biasanya orang-orang jarang untuk mandi ke bawah karena sangat berbahaya jadi kalau kemari kita sampai disini aja sampai kita mandi-mandi tadi nih sampai kita mandi-mandi tadi dan hati-hati jangan sampai tergelincir sampai ke bawah oke oke kita akan menuju manjat ke atas lagi yo let's go baik teman-teman kita mau coba manjat ke atas ini teman-teman yang berbobot 120 kg harus memanjat kebing ini oke 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 ini di kekuatan ini ini pengen batu ini kekuatan ini dengan 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 ini satu mangkuk enggak Oke, satu, dua, tiga, ya Oke, teman-teman, kita harus naik ke atas juga Waduh Di bawah saya, ada Pak Yono yang sedang memanjat Halo Oke Teruskan perjuangan Let's go Kita sudah sampai di atas Ditunggu oleh kawan-kawan di sana Akhirnya kita sampai juga di atas Posisi kiri Oke, teman-teman, di sini ada Kita sampai ketemu sambil perjalanan Oh, ini camp orang lain Teman-teman kita yang satu ini udah ooyong katanya Terus naik lagi ke atasnya kayaknya Teruskan perjuangan Oke, teman-teman, kita ketemu lagi nanti Kita udah siap mandi Saatnya kita bubuk Saatnya kita bubuk Tapi nanti malam Cuma kita udah seger Nah, ini kami kemarin Nah, ini gimana? Sudah mandi Sudah pakai baju cantik Sudah dipedakin Tinggal diantar Tapi mandi ini Kadang buat seger Tapi kalau kayak kawan kita yang belakang yang 120 kilo ini Bukan malah buat seger Ini dia olahraga 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 alam Oke Ikuti kami terus Di My Trip, My Adventure Oke Jangan lupa untuk subscribe Dan like Sekarang kita udah berangkat pulang Menuju Penda Camp Perjalanan kami tadi Menuju Batu Belah Saksikan perjalanan kami selanjutnya Di esok hari Mudah-mudahan di esok hari Terima kasih